Pemirsa guna meningkatkan pembangunan di suatu desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dinas PUPR Tanjung Jawa Barat di tahun 2023 ini memiliki anggaran sebesar 176 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jalan dan peningkatan jalan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Di tahun 2023 ini, pembangunan jalan dan peningkatan jalan terus gencar dilaksanakan dan masih tetap menjadi target pembangunan. Sebab infrastruktur akses jalan sangat diputuhkan oleh masyarakat. Sehingga anggaran pembangunan dan peningkatan jalan terus dianggarkan setiap tahunnya melalui Dinas PUPR Tanjung Jambung Barat. Di tahun 2023 ini, anggaran sebesar 176 miliar rupiah di Dinas PUPR dikucurkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan. Dan pembangunan ini akan tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kepala Dinas PUPR Tanjung Jambung Barat, Apri Dasman, saat menjelaskan anggaran 176 miliar rupiah tersebut, juga mendapatkan anggaran dari dana DAK sebesar 18,9 miliar rupiah untuk peningkatan jalan menuju Pelabuhan Roro. Dan dengan anggaran yang ada di Dinas PUPR ini, dipastikan dapat mencakup di 13 kecamatan pembangunan dan peningkatan jalan, sebab ini telah dikaji dan sesuai RPJMD. Dikatakan Apri Dasman, untuk di tahun ini pembangunan jembatan juga akan tetap ada, namun yang menjadi fokus tetap peningkatan jalan, seperti pengaspalan jalan, jalan poros, dan pengerasan jalan. 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Tanjung Jambung Barat, sebagian besar alokasi anggaran terserap, banyak masih di infrastruktur bidang jalan, terutama jalan yang menghubungkan daerah-daerah yang masih dianggap terisolir, terutama di seberang kota, di desa Sungai Dualap dan Sungai Dumun. Kalau dibuat presentasi mungkin sebesar 60% dari tahun ini PU telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 176 miliar. Lebih lanjut, Apri menambahkan, Dinas PUPR akan terus menciptakan pembangunan di Tanjung Jambung Barat, sebab setiap tahunnya capaiin realisasi serapan di Dinas PUPR selalu tercapai sebesar 100%. Namun di tahun 2022 lalu, realisasi serapan anggaran hanya mampu sebesar 96% sebab ada sebuah kegiatan yang putus kontrak. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.